Intro Info badai angin kencang di Sumatera Barat dan Kalimantan Timur hari ini Cuaca ekstrim berupa badai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kalimantan Timur dan Sumatera Barat Wilayah yang terdampak yakni di kota Payakumbu Sumatera Barat dan area sekitar IKN Kalimantan Timur Akibat peristiwa tersebut beberapa bangunan rumah, fasilitas umum alami kerusakan di sejumlah titik Di Sumatera Barat badai angin kencang menerjang sejumlah desa di kota Payakumbu Bencana angin puting beliung disertai badai angin kencang menerjang wilayah Sumatera Barat tepatnya di kota Payakumbu Kabupaten 50 kota, sumbar pada Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024, siang Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik badai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Payakumbu Peristiwa ini membuat warga terkejut dan panik Nampak juga pasca angin kencang sejumlah rumah porak-poranda dan fasilitas umum lainnya alami kerusakan bahkan ambruk Tak hanya badai angin kencang juga menumbangkan banyak pohon serta tiang listrik Salah satunya Surau Angku Soba, simulagi kelurahan Tanjung Pau Ambruk usai ditimpa pohon karena hujan dan angin kencang yang terjadi di Payakumbu Diketahui hampir sejumlah wilayah di kota Payakumbu dilanda hujan deras yang disertai angin puting beliung Mengakibatkan kerusakan di beberapa kawasan Pohon-pohon besar dan tiang listrik dilaporkan tumbang dan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan Kejadian ini terjadi di beberapa kelurahan termasuk Sawah Padang, Tanjung Pau, Padang Tiaka, dan Si Cincin yang tersebar di berbagai kecamatan di Payakumbu Di Sawah Padang, Payakumbu Selatan, pohon tumbang menghalangi jalan di depan lapangan bola kaki Saribulan Kejadian serupa terjadi di kelurahan Tanjung Pau, Payakumbu Barat, di mana sebuah pohon menimpa rumah warga, menyebabkan kerusakan Sedangkan untuk hujan disertai angin kencang di Kalimantan, Kalimantan Timur Terjadi di sekitar lokasi pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN Seperti yang terlihat dalam video amatir yang beredar di media sosial yang kini viral Nampak hujan disertai angin kencang menerjang bangunan gedung di IKN Terlihat juga beberapa kerusakan akibat terjangan angin tersebut Namun hingga kini belum diketahui secara detail berapa jumlah kerusakan serta kerugian yang dialaminya Akibat peristiwa tersebut saat ini petugas melakukan tebar garam di langit sekitar Ibu Kota Nusantara, IKN Untuk kelancaran percepatan pembangunan masih dilakukan Hal itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Kelas 1 Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sems, Sepinggan Balikpapan, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024 Hal itu dilakukan katanya karena masih banyak proyek di IKN yang harus diselesaikan tepat waktu Ia menyatakan, BMKG memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan proyek di IKN Masih banyak proyek yang harus diselesaikan tepat waktu di IKN Sehingga BMKG memiliki tanggung jawab mendukung proyek ini melalui modifikasi cuaca Agar tidak terjadi hujan di kawasan IKN Katanya, dikutip dari Antara, Senin, tanggal 2 September tahun 2024 Hal yang dilakukan BMKG dalam mendukung proyek nasional ini adalah dengan menyemai garam di sekitar langit IKN Bukan persis di langit IKN Karena garam yang disemai di gumpalan awan bertujuan untuk mempercepat turun hujan Untuk itu, garam yang disemai disesuaikan dengan arah angin Misalnya, jika ada gumpalan awan di atas laut balik papan Kemudian angin mengarah ke kawasan IKN Maka pesawat segera terbang ke gumpalan awan tersebut Untuk menyiramkan garam sehingga langsung terjadi hujan di atas laut